assalamualaikum salam sehat bro saya baru membeli regulator sebetulnya ini sudah saya sering coba tapi saya beli baru jadi dari pengalaman ini merupakan regulator step down terbaik menurut saya Oke kenapa terbaik kita lihat jadi bila kalian mau beli untuk regulator lebih baik gunakan yang ini ini tipenya XL4015 Oke akan saya tunjukkan ini XL4015 Oke ini inputnya Oke benar ini input output kemudian ini LED charging bisa kalian lihat keterangannya di sini kemudian ini LED full charge kemudian ini LED cccv maksudnya bila Hai modul ini arusnya berkurang dari yang kita set maka akan menyala atau bila short circuit akan menyala kemudian kenapa ini saya bilang terbaik ini suruh ini sudah lengkap semua bro sudah ada termal shut down nya short circuit nya kemudian ada potensiometer pengatur arus Oke ini pengatur tegangan ini pengatur arus yang sebelah sini kemudian keperluan yang bisa kalian untuk apa saja bisa untuk charger segala jenis baterai maupun lipo Hai Oke kita lihat saja data sheet nya maupun petunjuk dari modul ini oh ya kemungkinan yang belum untuk menyalakan kipas jadi akan saya tambah sensor disini saja nanti bisa ada di lem menggunakan kipas 5 volt Oke kita lihat data sheet nya oke ini data sheet dari XL4015 XL semi kalian lihat kenapa ini terbaik tegangan input maksimum bisa sampai 36 volt kemudian output bisa kalian atur mulai 1,25 sampai 32 volt bila inputnya 36 kemudian maksimum duty cycle 100% Hai dan lima ampere konstan Hai 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 efisien 96 ini semua sudah saya coba di video saya sebelumnya bisa kalian lihat pada deskripsi video Hai kemudian kita lihat Hai yang paling penting ini build-in thermal shoot down function ini saja yang belum saya coba mungkin di video berikutnya akan saya coba artinya pada suhu tertentu dia akan shoot down otomatis atau mati sendiri Hai built-in current limit function pasti karena ada potensi pengatur arus kemudian built-in output Hai short circuit juga pasti Hai Gebro tidak ada yang penting lagi kita lihat saja ke skematiknya Hai skematik XL4015 cccv ini seperti ini kalian lihat Hai yang antik disini adalah 78 L05 nya Hai bila kita membeli sendiri di pasaran Indonesia 7805 nya tidak sanggup bila menggunakan sampai 36 volt tapi jangan khawatir ini sanggup Hai jadi ini bagus sekali hanya saja karena ini L maksimum 100 mili ampere Hai jadi nanti akan saya tambah kipas tegangan 5 volt saja menggunakan tegangan disini Hai kemudian ini air sana 0,05 Ohm ini potensio pengatur arus ini potensio pengatur tegangan Hai kemudian ini led indikator cccv ini indikator led charger dan ini full charger Hai ke tidak ada lagi Hai ke kita ke praktek saja Hai ke modul ini tidak ada proteksi tegangan terbalik jadi agar aman bila terbalik tidak masalah inputnya ini harus kalian beri dioda terserah tapi contoh disini di positifnya jadi bila di positifnya diodanya kalian pasang anoda katoda seperti ini jadi bila sudah dipasang dioda seperti ini bila kalian lupa memberi tegangan dan polaritasnya kalian lupa tidak akan rusak modulnya Hai ke Bro jangan lupa ini ini yang suka membuat rusak Hai kini akan saya coba Hai saya beri tegangan input Hai ini tegangan input ini tegangan output Hai ke kalian perhatikan saya kecilkan dahulu Hai ini tegangan ini tegangan yang sebelah kiri Hai arusnya juga saya kecilkan Hai paling kecil saja jadi ini dasar dalam mencoba regulator Oke sudah saya set paling kecil art tegangannya juga paling kecil Hai teh keduanya sudah paling kecil kalian lihat saya menggunakan input 15 volt terbaca Hai 15 volt kemudian outputnya Hai terkecil 1,27 kita coba regulator yang dahulu saya buat 5 volt Hai yang anggap saja 5 volt tepat kalian perhatikan 5,01 yang akan saya tunjukkan regulator ini bagus Hai jadi tegangan output akan tetap 5 volt bila tegangan minimum 5 volt ditambah 1,25 jadi bila ini maksimumnya 36 tegangan tetap 5 volt dan minimumnya tegangan minimumnya 5 ditambah 1,25 oke kita coba saja akan saya coba turunkan kalian perhatikan perhatikan tegangannya tetap mulai turun 0,01 masih stabil sebetulnya hanya 0,0 kalian lihat 8 pada saat kalian perhatikan tegangannya 6 jadi harusnya 6,25 pasnya seperti ini jadi masih stabil bila tegangan minimum tegangan output ditambah 1,25 paham ya bro oke sekarang akan saya coba oke untuk mengatur besar arus pertama yang kalian lakukan besar arus diukur hanya bisa tegangan output sekitar makna minimum 3,3 tegangan outputnya jadi bila kalian menggunakan tegangan output 1,25 arus tidak bisa diukur karena ini tegangannya 5 contohnya kalian perhatikan untuk mengukur arus meter tegangan output ini harus kalian rubah ke pengukur arus oke saya set di 10 ampere sudah 10 ampere oke kemudian outputnya ini negatifnya dan positifnya kita ukur arusnya terlihat bro arusnya kalian perhatikan ini paling kecil jadi arus yang dapat di set paling kecil sekitar 10 mili terukur kah saya coba lagi ya 10 mili kira-kira oke saya coba naikkan perlahan jangan lama-lama bila kalian mencoba ini saya naikkan saja perlahan arusnya apakah bisa naik ya kalian lihat naik ini 50 mili oke ini 50 mili sekarang yang akan saya coba saya beri beban saya beri beban lampu saja oke kalian perhatikan agar kalian memahami besar arus tadi kita set 50 mili ampere ini maksimum 5 ampere kemudian kalian perhatikan led indikator cccv nya saya beri beban dia pasti nyala karena pengaturan arus 50 mili ampere saya coba matikan dahulu oke bagaimana agar sampai lampu ini menyala dengan tegangan 5 volt yaitu kalian perhatikan pada saat lampu beban menyala maka led indikator cccv off saya coba nyalakan saya perbesar besar arusnya kalian perhatikan yang sebelah kanan terlihat bro saya perbesar kalian lihat lampunya sudah mulai menyala tapi led indikator arusnya masih menyala sampai mati artinya arus cukup paham ya bro jadi bila led ini menyala artinya besar arus yang kita setting kurang dengan yang dibutuhkan beban oke kita ukur sekarang besar arusnya berapa dengan tegangan 5 volt ini menyala oke kemudian ini saya coba short lagi di pengukur arus 10 ampere jangan lupa saya coba short sekitar 450 mili ampere paham ya bro paham ya bro jadi beban ini satu lampu pada tegangan 5 volt arusnya arus 450 saya coba lagi beli beban menyala bila arusnya kurang kalian lihat indikator cccv nya coba saya kurangi menyala artinya arus yang kita setting di bawah arus yang dibutuhkan beban kita coba ukur lagi berapa arusnya kalian lihat 400 jadi minimum beban ini contohnya 450 jadi kita harus setting 450 itu bila kalian ingin pas jadi kenapa modul ini sangat aman sekali jadi bila kalian belajar sangat aman sekali bila terjadi short karena ada pengaturan arus jadi tidak rusak oke mudah-mudahan kalian paham untuk selanjutnya akan saya terangkan di video berikutnya saja atau kalian bertanya akan saya praktekkan oke bro terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati